Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Qala Shaykh Abdurrahman Ibn Nasir Asyidi Rahimahullah Qala Allah Ta'ala Wa idh akadna miithaqakum wa rafakna fawkakum uttur Qudhu ma aateynaakum bi kuwatin wa asma'u Ayy sima'u qabulin wa ta'atin wa istijabatin Qalu sami'na wa asayna Ayy sara'at hazihi halatahum Wa ushribu fi kulubihim ul-ijla Ayy subiq huppu ul-ijli Wa huppu ibadatihi fi kulubihim Wa tusharrabuhaa bisababi kufrihim Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum In kuntum mu'minina Ayy antum tadda'oonal imana Wa tatamadda'oonal biddini lhaqki Wa antum qataltum anbiya allahi Wa attaqaltum ul-ijla ilahan min dunillahi Lama guaba'ankum Musa nabiullahi Wa lam takbalu awamirahu Wa nawahiyahu Illa ba'da tahdidi Wa raf'i tturi fawkakum Faltazamtum bilqawli Wa nakattum bilfi'li Fama hadhal imana Alladhi adda'itum Wama hadha addinah Fa'in kana hadha imana Ala za'amikum Fabi'sa al-imanu Atta'i sahibahu ila al-tugiyani Wa al-kufri birusulillahi Wa qasratil isyani Wa qad uhida Wa qad uhida Anna al-imana sahiha Ya'mur sahibuhu bi kulli khairin Sahiba Ya'mur sahibahu bi kulli khairin Wa yanhaahu an kulli sharrin Wa wadoha bihada kazibuhum Watabayyana tanaakuduhum Bae Kuala al-mufassir rahmanallah Kuala ta'ala Wa it'aqatna Mitaqakum Wa rupa'ana Faqakum Untura Khuduma Ata'inakum Bi kuwatin Wasma'u Sama'u Qabulin Watu'atin Wastajabatin Kalu sami'na Wa atu'ina Ay sorot Hadihi Halatahum Sebagai apa halatahum Suha'in Sebagai maf'ulumbi Dari Sorot Abu Zakaria Betul Salah Sebagai khubarnya Sorot Sorot Masa maf'ulumbi Iya Sebagai khubarnya Sorot Isimnya mana Suha'in Hadihi Wa usyribu Fi kulubihimul Ijala Ay subigo Hubbul Ijali Hubbu Sebagai apa itu Rizki Naibul fa'il Ahsan Wa Hubbu Ibadatihi Fi kulubihim Watasyarrobaha 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 Kalau dicetakan saya Itu cetakan antum ya Cetakan saya Wasyurbaha Atau ke hubbu ya Cuma antum Dicetakan antum Tasor Tasor Tasarrobaha Paketak Wazan tafa'al Kalau anak Wazan biasa Surbuha Sama saja Bisababi Kuprihim Kul bi'samaya Amurukum Bihi Imanukum Inkuntum Mu'minin Ay antum Tadda'una Al-Imana Watatamadda'una Bid-dini Al-Imana Kenapa itu Ayub Ayub Maaf Ulbi Betul Watatamadda'una Bid-dini Al-Haki Kul Al-Haki Riyo Na'ad Ahsanta Wa antum Kultum Ambiya Wa antum Kotaltum Ambiya Allahi Mudaya Watatakottum Al-Ijala Ilahan Al-Ijala Ikhwan Mablumbi Ilahan Ilahan Ingat Ittakot Ittakoda Temanya Donna Berarti itu Al-Ijala Apa Ikhwan Mablumbi Yang pertama Ilahan Kan dia butuh Dua Mablul Kalau temanya Donna Ingat Donna dan Kawan-kawannya Dia menasab Muftada Dan menasab Hobat Dua-duanya Sebagai Mablulun Bi Ingat itu Kalau Kana Alhamdulillah Kayaknya sudah lengket semua Inna sudah lengket semua Sisa sekarang Donna Yang belum Harus dihapal itu Kawan-kawannya Teman-temannya Donna Seperti antum Hapal teman-temannya Kana Dan Inna Dipahamkan Kan Sama juga jumlahnya Mirip dengan Kana Iya Harus dihapal Nanti akan Diingatkan Di mutamima lagi Kan Insyaallah Jiriwat Takhattum Al-Ijla Ilahan Mindunillahi Lama Goba'ankum Musa Musa Fiberi Fail dari Goba Nabiullahi Nabi'u Khairil Saya baca Nabi'u Lah Lama Goba'ankum Musa Musa Tadi Sebagai fail Nabiullahi Lah Lah Ode Badal Dari Musa Badal Musa Siapa Musa Nabi Allah Faham kan Badal Badal Faham Faham Al-Iman Al-Ladhi Da'aitum Wa Mahada D-Dinu Hadha Sebagai apa Sebagai apa itu Ma'ah Tadi yang baru kita pelajari Inilah Ma'ah Tadi Ma'ah Nabi Hijaziyah Paham 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 Inilah dibilang isimnya siapa Ma'ah Lihat itu Mahada Ini tidak 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 Bukan keimanan ini Yang kalian aku Paham kan Paham ini isimnya siapa Ma'ah Nabi Hijaziyah Tidak Huruf Musabdaha Bilaisa Huruf yang serupakan dengan apa Laisa Kalau al-imanu Sudah peril Khobar Ya Allah Lah Isimnya sudah Badal Badal Kenapa bisa badal Setelah isim Isyarah Beral Iya kan Hampir hilang itu berarti ya Ma'ada Al-imanu Alladhi Da'aitum Wama Hada Dinu Sama ini Fa'in Kana Hada Imanan Sekarang Kana ini Bukan Bukan Musabdaha Bilaisa Fa'in Kana Hada Imanan Ala Za'amikum Mudah Kalau itu ya Hada Imanan Fabi Sal Imanu Ad-da'i Tuhibuhu Ila Tugiani Ila Tugiani Kalau Fabi Sal Imanu Kalau Al-imanu Sebagai apa Surah D Fa'il Dari Bisa Betul Ad-da'i Sohibahu Kalau saya baca Sohibahu Sebagai apa Itu Rizki Palu Ma'ulumbi Mana Fiilnya Ad-da'i Beramal-amalan Fiil Betul Ila Tugiani Wal-kufri Birusul Lillahi Wa Katrotil Istiyani Wa Kode Uhida Annal Iman Sohiha Al-Imana Kenapa Itu Bajrin Isimnya Anna Sohiha Na'a Ya Amur Sohibahu Bikulli Khairin Wa Yanhahu An Kulli Sharrin Wa Wadoha Bi Hada Kadibuhum Kadibuhum Dhul Dari Dari Wadoha Watabayyana Tanakuduhum Watabayyana Tanakuduhum Kenapa itu Tanakuduhum Ramadan Fail Fail dari Tabayyana Ahsan Terjemahkan Wa To'atin Wa Astijabatin Yaitu Mendengar Menerima Dan Mentaati Dan Mengabukan Mereka Berkata Kami Mendengar Dan Kami Bermaksiat Ay Sorot Hadih Halatahum Yaitu Jadilah Ini Keadaan Mereka Wa Ushribu Fi Kulubihim Al Ijlah Dan Diserap Dalam Hati-hati Mereka Kecintaan Terhadap Anak Sapi Ay Subigo Hubbul Ijli Wah Hubbul Ibadatihi Fi Kulubihim Yaitu Dicelup Cinta Terhadap Anak Sapi Dicelup Seperti Orang Apa ya Wantes Itu namanya Diisbak Orang Wantes Yang Dia celup Di ini Langsung Berubah Warnanya Itu Subigo Subigo Dicelupkan Di dalam Hati-hati Mereka Kecintaan Terhadap Anak Sapi Itu Dan Kecintaan Menyembahnya Terus Dan Terserapnya Dengan Sebab Kekafiran Mereka Jadi Masya Allah Ini Jadi Kenapa Bisa jadi Mereka Cinta Kepada Itu Berhala Tapi Yang dibuat Oleh Samiri Itu Memang Karena Kekafiran Mereka Dasarnya Karena Tidak Mungkin Allah Tiba-tiba Menyesatkan Pasti Ada Sebab Pasti ada Sebabnya Jadi Kalau mereka Sendiri Berpaling Allah Palingkan Hatinya Jadi Mereka Sendiri Memang Hatinya Sudah Berpaling Sehingga Ketika Dibuat oleh Samiri Itu Anak Sapi Kan Memang Dari Ketika Mereka Lolos Dari Kejaran Pir'aun Kan Mereka Lewati Orang Menyembah Selain Allah Dia Bila Kepada Nabi Musa Jadikan Kami Tuhan Seperti Itu Tapi Nabi Musa Marah Kan Lagi Bersama Mereka Itu Adalah Kekafiran Itu Adalah Kekafiran Ketika Musa Pergi Jadilah Itu Terjadi Jadi Mereka Memang Sudah Hatinya Ada Penyembahan Sehingga Seperti Itu Sebab Kekafirannya Terus Katakanlah Seburuk-buruk Iman kalian Yang Memerintahkan Kalian Dengan Jika Kalian Orang-orang Yang Beriman Yaitu Kalian Mengaku Beriman Dan Kalian Merasa Terpuji Dengan Agama Yang Benar Dan Kalian Membunuh Nabi-Nabi Allah Dan Kalian Menjadikan Anak Sapi Sebagai Tuhan Dari Selain Allah Lama Goba Ankum Musa Nabi Allah Tadkala Nabi Allah Musa Pergi Dari Kalian Walam Tak Kebalu Awamirahu Wanawahiyahu Ila Ba'da Tahdidi Warafi Turifau Kokum Maka Kalian Tidak Menerima Perintah-perintahnya Larangan-larangannya Kecuali Setelah Dianjam Dan Diangkat Gunung Tursina Di atas Kalian Maka Kalian Mentaati Dengan Perkataan Dan Kalian Batalkan Dengan Perbuatan Maka Bukanlah Keimanan Ini Yang Kalian Akui Dan Bukanlah Agama Ini Maka Jika Ini Adalah Keimanan Atas Sangkaan Kalian Maka Seburuk-buruk Iman Yang Mengajak Pelakunya Kepada Kezaliman Dan Kekufuran Terhadap Rasul-Rasul Allah Dan Kasratil Isyani Dan Sering Melakukan Kemaksiatan Wa Kada Uhida Annal Imana Sohih Ya Murus Sohibahu Bikulli Khairin Dan Dijanjikan Bahwasannya Keimanan Yang Benar Adalah Memerintahkan Pelakunya Berhadap Setiap Kebaikan Dan Melarangnya Dari Setiap Keburukan Maka Jelas Dengan Hal Ini Kedustaan Mereka Dan Jelas Penantangan Mereka Baik Masya Allah Ini sangat Jelas Sekali Artinya Itu Mereka Bilang Samina Wa Asoyna Ini Makin Jelas Maksudnya Dengan Ucapan Dengan Ucapan Dia Bila Kami Dengar Tapi Dia Batalkan Dengan Perbuatan Perbuatannya Seperti Tidak Mendengar Buktinya Mereka Menyembah Anak Tapi Jadi ketika Nabi Musa Berkata Kepada Mereka Kami Dengar Kami Dengar Kami Gitu Tapi Dia Batalkan Dengan Perbuatannya Makanya Yang Paling Bagus Itu Adalah Mendengar Dengan Telinga Yang Mengamalkan Dengan Anggota Badan Karena Kita Akan Menjadi Tanakut Kata Syekh Di Akhir Itu Bertentangan Gimana Caranya Kita Bila Kita Mendengar Tapi Kita Tidak Melakukannya Atau Kita Malah Membatalkannya Kalau Tidak Melakukannya Masih Mendingan Kalau Ada Orang Mendengar Sesuatu Kemudian Dia Tidak Melakukannya Bisa Saja Dia Tidak Mampu Paham Kan Bisa Saja Dia Tidak Mampu Tapi Ini Masalahnya Dia Batalkan Dengan Lawannya Dia Dengar Tapi Malah Menyembah Anak Sapi Paham Kan Ini Namanya Tanakut Dia Batalkan Itu Pengakuannya Dia Batalkan Pengakuannya Baik Berikutnya Lagi Min Min Al-Azab Ayy Ammar Wallah Basir Bima Ya Ya Amal Un Ay Kul Lahum Ala Wajah Tashih Da'wah In Kanat Lakum Dari Akhirat Ya Nil Jannata Khalis Tan Min Duni Nasi Kama Zaham Tum An Nahu Lani Yadakul Al-Jannata Ila Man Kana Hudan Au Nasara Wa An Nara Lan Tamassahum Ila Ayyaman Ma'doodatan Fa In Kuntum Sadikina Bi Hada Dha'wah Fatamannaw Al-Mawta Wahada Nau' Mubahilatin Baynahum Mubah Halatun Wahada Nau' Mubahilatin Baynahum Wabayna Rasul Allah Sallallahu Al-Rhiwassalam Walyse Ba'da Hada Al-Irjai Wa'l-Mudayakati Lahum Ba'da Al-Inaadi Minhum Ila Ahadu Amrainih Ima An Yu'minu Billahi Warasulihi Wa Ima An Yubahilu Ala Mahum Alayhi Bi Amrin Yasir Alayhim Wahu Tamannil Mawti Alladhi Yusiluhum Tamannil Mawti Terus Wahu Tamannil Mawti Alladhi Yusiluhum Ilat Darillati Hia Khalisat Tun lahum Fam Taniu Min Zalika Fam Tanau Fam Tanau Min Zalika Berdicetakan Bahaya Masdar Dari Anada Yu'anidu Mu'anadatan Kan Mufa'alah Masdarnya Kan Bukan Mu'anid Mu'anid Itu Isim Fa'il Isim Fa'il Baik Sampai situ. Kenapa itu? Abu Hanif. Isimkana. Al-akhiratu. Naat. Khol inda Allahi kholisotan. Kholisotan Afgan. Kholbarqana. Masya Allah. Ini letaknya sudah teracak sekali ya. Sudah teracak sekali. Tidak ada masalah. Iya. Min dunin nasifata mannaul mawta. Al-mawta. Ahmad Sobri. Makkulumbi. Ingkuntum sodikin sodikin. Ipul. Kholbarquntum. Baik. Walanyatamanna. Walayyatamannau. Nauhu. Abadan. Abadan topik. Hal. Hmm. Tidak. Mudah ini. Mab'ul. Mab'ul fi. Apa ada yang tahu selama-lamanya? Mab'ulun fi. Mab'ulun fi. Bima koddamat aidihim. Wallahu alimum bidzalimin. Walatajidannahum aharosok. Aharosok. Ahmad gentak. Filmah di. La. Hmm. 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 Endak. Abu Sulayman. Hmm. Abu Suleiman enggak tahu saya bertanya Mabukulun bikin berapa? kedua kenapa bisa? mana Mabukulun pertamanya? siapa itu tajidah? ini temannya donah lagi wajah dah kan wajah itu diantaranya wajah itu paham kan? ini temannya donah harus antum hafal tidak dihafal temannya donah ini kelemahannya antum temannya donah ini temannya donah harus dihafal seperti antum hafal kana dan inna karena ada lagi hafalul mukoroba bertambah lagi kalau huruf musyabbah bila isa mudah karena itu apalagi lah kan bisa gugur kemudian latak gugur juga ya kan? kemudian in karena dia bahasanya orang luarnya hijaz jarang muncul jarang muncul tapi kan ada tapi apa? ada karena bahasa Arab juga ya ma ini penting terus itu ketika setelahnya dijer pastikan dia bukan fi'il tidak mungkin ini kan dibacaan nasi berarti mudah pun ilai pasti mudah itu isim jadi jangan pernah bilang fi'il tidak mungkin kalau setelahnya majurur ala hayatin wa minal ladhina asyroku ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfa sanatin lau yu'ammaru alfa sanatin kenapa itu alfa? kenapa dibaca alfa Abu Dar? Abu Dar sebagi apa alfa? tam? tamiz? apa? bih tidak tidak Arib Langgolu mepulun pih mepulun pih dia mepulun pih alfa mepulun pih kenapa bisa? karena setelahnya ada mepulun ada mudah pun ilainya itu sana jadi asalnya ini kan lau yu'ammaru sanatan paham? kemudian sanatannya diakhirkan dijadikan mudah pun ilai maka alfa menggantikan kedudukannya alfa kan seribu seribu tahun paham gak ini? jadi dia jadi mepulun pih hati-hati jadi mepulun pih setelah angka seratus sama seribu itu mudah pun ilai angka seratus angka seratus miata sama alfa miatu alfu setelah angka seratus sama seribu dijer seperti setelah angka tiga sampai sembi sembilan paham ini dijer masih sambungan dengan ayat sebelumnya inkanat lakum darul akhirat ya'ni jannatu ya'ni jannata sebagai apa itu abdillah aljannata abdillah abdillah mabdillah betul dari ya'ni setelah ya'ni mansub mabdillah mabdillah khali sotan min duni nasi jamad za'amtum anahu layyad kulal jannata layyad kulal jannata khali sotan konab khali sotan khali sotan salah satu anggota badan atau seluruh badan seluruh badan kan berarti dia lazim atau mutadi lazim berarti jannata bukan mabdillah enggak enggak bisa karena dia bukan fiil mutadi dia fiil lazim inilah fungsinya antum ditanya mabdillah salah mana ada mabdillah fiil aljannah itu enggak ada enggak ada di dalam hafalan nah ini dia mansup sebagai iskotil khalfit dijatuhkan penjernya jadi sebenarnya kalimatnya itu adalah anahu layyad kulal fil jannati ada fi-nya tapi dihilangkan fi-nya ini keanehan namanya jadi kata itu kalau ada huruf jernya dikasro tapi kalau hilang penjernya malah dinasok alasannya karena dihilangkan penjernya paham antum belum pelajari di mutamimah makanya saya tanyanya konawe karena konawe sudah pernah belajar iya enggak konawe tapi hilang sedikit ya alhamdulillah dimansub ala iskotil kofin illa mankana hudan hudan padi kubarkana ahsan tak betul awna soro wa annan naro lan tamassahum lan tamassahum tamassa kenapa itu rumah tiga hum maaf ulubi illa ayyaman ma'dudatan ayyaman mustadna ma'dudatan na'ad suaranya tidak ada ada enggak yang dengar suaranya saya tidak dengar iya na'ad na'ad ba'ing kuntum sodikina bihadih da'wah ad-da'wah kenapa itu pahata badal berarti hukumnya apa dia majuru tanda jurnya kasro mukuddara betul pataman nawul maut wahada nau'un karena tadi dibaca tanwin begitu nau'un mubahalatin mubahalatun sebenarnya bisa dibaca nau'un mubahalatin itu jadikan mudopun ilai takdir nanti makna min karena tidak sama antara nau'un dan mubahalah kan jadikan mudopun ilai lebih cocok kenapa itu syukur film udari mansub alaman nasabnya hatpun nun billahi warasulihi wa'imma ayyubahilu alamahum alaihi bi amrin yasirin alaihim wahwa tamannil mauti alladiyusiluhum iladdari latihia qalisatun lahum famtana'u andhalika wa'alima kullu ahadin annahum pigoyatil mu'anadati wal mu'adati lillahi wa rasulihi ma'a ilmihim bidhalika terjemahkan kul inkanat lakum uddaru l'akhiratu indallahi katakanlah jika kalian memiliki rumah di akhirat di sisi Allah qalisatan min dunin nas secara khusus dari selain manusia itu secara khusus untuk kalian karena lakum itu sebenarnya terkait dengan khalisatan asalnya itu kul inkanat addarul akhiratu indallahi khalisatan lakum jadi lakum itu diterjemahkan di belakang setelah khalisatan diterjemahannya katakanlah jika negeri akhirat itu di sisi Allah adalah khalisatan lakum murni untuk kalian paham jadinya terjemahannya paham ya maka berharaplah kalian kepada kematian jika kalian orang-orang yang benar kalau begitu paham maksudnya pasti mereka takut mati kalau memang negeri akhirat kalian khusus coba harapkan kematian minta supaya kalian dimatikan supaya kalian masuk itu di tempat khusus paham tantangannya ini ini namanya mubahalah namanya apa mubahalah apa artinya mubahalah saling melaknak saling mendoakan keburukan kalau memang saya salah maka adab Allah akan menimpa saya misalnya begitu paham kan itu mubahalah iya terus dan mereka tidak akan mengharapkannya selama-lamanya terhadap apa dengan sebab dengan sebab yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka jadi bak itu bak sahabatnya namanya bak itu bermakna sebab sama dengan kalau untuk mendapat jazaan bimakanu ya'amalun sebagai balasan dengan sebab yang mereka amalkan amalkan dan sungguh kalian akan mendapatkan mereka manusia yang paling semangat atas kehidupan dan lebih semangat dari orang-orang musyrik mereka dan dari orang-orang musyrik ini dan bukan dan situ ya dan atopnya itu ke'ahum kalian mendapati mereka dan dari orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang bersemangat untuk kehidupan dunia artinya mereka tidak mau mati iya paham ya masing-masing dari mereka menginginkan seandainya diberi umur seribu tahun dan tidaklah umur yang panjang itu menjauhkan mereka dari azab wallahu basirun bima ya'malun dan Allah maham melihat dan Allah maham melihat terhadap apa yang mereka kerjakan katakanlah kepada mereka secara membenarkan pengakuan mereka anggaplah yang kalian akui itu benar anggaplah kalian yang kalian akui itu apa benar terus secara khusus dari selain manusia sebagaimana yang kalian sangka bahwasannya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasr dan bahwasannya neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali beberapa hari saja maka jika kalian orang-orang yang benar dengan pengakuan ini maka berharap kalian bahkan berharap kalian kepada kematian dan ini adalah jenis saling melaknat antara mereka dan antara Rasulullah dan tidak ada setelah perlindungan ini dan kesempitan untuk mereka setelah penentangan dari mereka kecuali salah satu dari dua perkara jadi hanya ada salah satu dari dua pilihan satu dari dua pilihan pilihan pertama kadang mereka beriman terhadap Allah dan Rasulnya dan kadang mereka seling melaknat atas apa yang mereka berada diatasnya dengan perkara yang mudah atas mereka dan dia dan kalian mengharapkan kematian dan dia adalah bukan kalian tidak ada kalian kan istim ini yaitu mengharap kematian saja dan dia adalah mengharap kematian yang mengantarkan mereka ke rumah yang ke negeri ke negeri yang khusus khusus untuk mereka maka berlindunglah dari hal itu tidak mereka pun tidak mau tidak mau melakukan itu tidak mau beriman kepada Rasul tidak mau juga mengubah tidak mau mengharap kematian itu menunjukkan mereka kalau memang kalian benar yang begitu tapi mereka tidak mau terus maka setiap seorang diantara mereka mengetahui bahwasannya mereka dalam puncak penentangan dan permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya bersamaan dengan ilmu mereka tentang hal tersebut jadi mereka tahu itu Rasul benar tapi mereka tidak beriman terhadap terhadap dan terhadap dan selamat menikmati 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 dan selamat menikmati ini namanya kita cukup